Hai spal go 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 tiada hari tanpa sepangat bertemu kembali dengan channel Alibadar pada video kali ini kita akan membahas all-new pg-x ultimate 160cc pantalab ISP teman-teman model kali ini glorious metal black yang akan kita bahas kali ini model CVS-10 teman-teman dengan harga pasaran Rp30.350.000 teman-teman dan untuk kipa ABSnya 33950 oke dan bagian depannya sudah mengadopsi all-wheel ID lighting system dengan dashboard new full digital power meter dan penggunaan suspensi depan telescopic dengan model test wheel depan yang dengan penggunaan wider tire atau band yang lebih lebar pada bagian depan dengan pijakan kaki yang mantap dan nyaman tentunya dan posisi kaki yang nyaman dan mantap bisa ke atas dan ke bagian bawah yang cukup belandai teman-teman Oke penggunaan bahan depan tereskopik untuk tipe kopi black bagian depan dengan velg yang cukup lembar dan mantap dengan teman-teman dan penggunaan bahan depan yang berukuran 110-70-15 dan penggunaan bahan tablet dengan teman-teman dan sisim pengereman teman depan cakram hidrolik tipe CBS triple all-pots hidrolik dan combine brake system tentunya teman-teman dan penambahan korek screen penahan angin besar pada bagian depan dan panel depannya full lebar dan sudah full digital tentunya teman-teman sebutin dengan sistem orang-orang depan stank yang bisa diubah maupun di janti tinggal menggantinya pada bagian depan penjalan pada bagian stank underbar dan juga terdapat engin cut off pada sebelah kanan engin cut off tidak sesedia dan juga aset tidak ada haset atau lampu bahaya darurat pada bagian bawah terdapat ke lakson teman-teman dan double di brake pada bagian depan dan belakangnya teman-teman ya dengan ada logo Honda pada bagian tengah bangkilap dan berpesan mantap tentunya teman-teman dan sebelah kiri juga terdapat handle yang berbahan aluminium dengan penyetelan lampu atas dan lampu bawah dan juga klakson pada bagian tengah setelah pengaturan lampu sen teman-teman terdapat juga tanky bensin pada bagian tengah dan boxer baguna pada bagian kiri yang bisa menampung botol berukuran 600 mm dan juga terdapat pengecasan teman-teman kalau nggak ada kunci ini langsung ya pada bagian kiri laci teman-teman yang sangat mantap tentu ya teman-teman kontrolnya semua dari tengah dan juga one touch sistem dari bagian tempat untuk membuka bajok membuka panel bensin dan juga akan dilakukan semua dari bagian tengah jelas sistem jelas teman-teman ini adalah tempat bagian penyisian pakali terlalu teman-teman ya yang bisa menampung sekitar 8,1 liter teman-teman bisa menampung 8,1 liter berhubung dalam kondisi yang baru agak susah dalam pengetesannya teman-teman akan terus kita coba dan kita melihatkan kepada dasar kabar Khalid dan selama ini yang sudah selalu semangat hadir dan meluangkan waktunya dan saling baru lalu lalu akan kita melihat bentuk dan benar-benar ini takut kita tes bersama channel halimada dengan jog yang cukup mantap halimada dengan bagasi ekstral luas pada bagian belakang yang bisa menampung 30 liter teman-teman bagasi ekstral luas pada bagian belakang yang bisa menampung 30 liter pada pengetesan kali ini ini agak sedikit berkendala karena diraksana kan masih baru dalam proses pembelajaran untuk kita semua teman-teman sebenarnya cukup mudah bila kita mempelajarinya dengan hanya santuan tombol dan pengarahan kiras atau kunci kontak diarahkan pada saat untuk membukanya dan pijatkan kaki bahasa kalau mau tidak susah hahaha dengan emblem t3d yang mantap dan lebar bernuasa krum yang sangat lewah dan juga teman-teman dan jipe mesinnya empat langkah Hai malam teman-teman dengan pengingin airan dan sisih suplai bahan bakar pijat air teman-teman kalau rumah langkahnya 156,9 cc teman-teman ya Oke sekarang akan kita lihat pada bagian belakang pijatkan kaki yang cukup lebar dan mantap teman-teman teman-teman ya seperti ini kita bentuk saja tiga dan juga terdapat pakbor kecil pada bagian belakang untuk menahan silatan yang terjadi dan pendinginan cairan dengan sistem cairan teman-teman terlindungi dengan mantap kecil ya teman-teman dan belakangnya menggunakan pen cap kram didolik pada bagian belakang teman-teman cap kram didolik dan kegunaan suspensi belakang dan dan yang digunakan pada ini juga terdapat maklum berat untuk melindungi panas dari handphone teman-teman dan pengisian penggunaan ban belakang 130-70 range 13-13 dari isi akram dan juga sistem pengapiannya ada voltras perisai teman-teman tipe pakai aki 12V 5AA tipe MF tipe teman-teman dan busi menggunakan NGK L9 power charger 5V 21A lapu belakang guna all LED tentunya teman-teman sudah all LED dengan pehal yang cukup lebar yang bisa menampung atau membawa barang yang kelebihan pada bagian belakang ini model dan lekukan-lekukannya cukup mantap pada warna glorious matte black ya kita bahas pada video kali ini glorious matte black dengan penampilan cukup berkesan mewah dan elegan berkesan cukup mewah dan elegan kek-k-k-k-160 cc ya baru-baru teman-teman 4 palok dan ultimate excellent teman-teman dan ticketing yaur saya Legends dan juga penampungan pada bagian kiri bagian depannya sebagai garam dendam atau pembulat dan bisa melawan angin dengan melambil alkohol ia juga mantap dan mewah dengan hybrid skin yang bagian depan cukup lebar dan tinggi juga tidak akan penempatan pada bagian depan Oke langsung kita bisa kembali buka langsung kita tes kembali lebar ternyata sudah berhasil dan dengan bagasi lapangnya cukup lebar tiga kuitor bisa mempunyai bagai macam keperluan seperti dua buah helm besar dan helm kecil tentunya teman-teman dengan ada peralatan atau toolkit pada bagian pengikatan standar dari Honda terdapat toolkit pada bagian teman-teman dan juga sisim berpegas pada badan bawah Oke sekarang kita coba tes kembali bagian kebukaan penciban bakar yang mampu menampung 8,1 liter bensin pertama sabon terpaling bisa digunakan tapi untuk mesin ini saya ajarkan setelah yang pertanak saja dan dengan kunci dengan rapat dan sempurna sampai ada pangan-pangan cahil yang bisa memotori bagian penguat leksin yang cukup lebar Oke sampai disini saja video kali ini jangan lupa like share dan subscribe berikut ini kita sabitkan dulu cuplitkan foto-foto dan gambar-gambar dari sepeda Honda motor PCX 160cc new ISP yang sudah kita bahas pada video terbaru tadi jangan lupa like-nya gratis share-nya gratis dan subscribe-nya juga gratis dukung terus channel ini yang selalu semangat dan selalu upload saya hati setiap hari menghadirkan berita-berita terbaru dan terkini buat kita semua terima kasih buat para siap-siap baru hal ibadah yang sudah selalu hadir memberi semangat dan saling bertagur siapa buat yang baru jangan ragu-ragu jangan malu-malu dan jangan bimbang untuk bergabung dengan channel ini dukung terus semangatnya dukung terus karyanya sukses bersama dan jangan lupa selalu berdoa nonton terus video bersemangat hal ibadah berikutnya terima kasih thank you dadah selamat menonton!